Pemerintah Kabupaten Maibrat Papua Barat bersama TNI Polri, dan warga masyarakat yang mayoritas dari umat Katolik Paroki Santo Yosep Ayawasi menggelar aksi Jumat Bersih bersama di halaman belakang kantor Bupati Maibrat, Jumat, 4 November 2022. Turut terlibat pada aksi Jumat Bersih tersebut, Penjabat Bupati Bernad Rondonu, Dandim 1809 Letkol Infantri Yohanes Andi Wigo, Kapolres AKBP Glenn Roy Mall, Sekda Joni Wai, Wakil Ketua 2 DPRD Agustinus Tenau, Sekwan DPRD Ferdinand Dusta, Pimpinan OPD, Pastor Paroki Ayawasi beserta seluruh umat. Tidak hanya itu, dan Satgas Yonif Raider khusus 136 Tuan Sakti Letkol Infantri Andi Arianto dan seluruh pasukannya juga turut mengambil bagian pada giat tersebut sebagai wujud nyata karya bakti dalam rangka memperingati hut ke-18 Yonif Raider khusus 136 Tuan Sakti yang akan digelar pada 29 November mendatang bersama, pemerintah dan masyarakat. Penjabat Bupati Maibrat Bernad Rondonu mengapresiasi kekompakan warga masyarakat bersama pemerintah dan TNI Polri yang sudah turut serta dalam kegiatan tersebut. Rondonu berterima kasih dan berharap aksi Jumat Bersih harus tetap dibudayakan agar lingkungan selalu bersih dan nyaman bagi setiap pengunjung yang datang. Bapak Ibu sekalian torang sekarang kerja sama antara TNI Polri, Pemda, dan warga masyarakat. Mari torang sekarang budayakan Jumat Bersih ini terus mulai dari kumur kek sampai petik bintang yang merupakan obyek wisata kita, Ujar Bupati. Rondonu merencanakan lokasi hutan yang sudah dibersihkan tersebut akan ditata baik dan dijadikan sebagai taman kota. Tempat ini akan dibikin taman dan juga tempat bermain untuk anak-anak, ini torang punya tempat harus dibikin baik supaya orang bisa datang duduk di sini, torang punya ibu kota ini harus bagus, kata dia. Kesempatan tersebut, Rondonu mengajak masyarakat mendukung ulang tahun Batalion Yonif Rider khusus 136 Tuan Sakti yang ke-18 dan juga satu tahun pengabdian Batalion Yonif Rider khusus 136 TS di Kabupaten Maibrat. Dan Satgas Yonif RK 136 TS, Late Call Infantry Andi Arianto menyampaikan terima kasih PJ Bupati dan seluruh masyarakat atas dukungan kepada batalion. Dia mengatakan, keterlibatan mereka pada kegiatan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian aksi penyambutan Hood Batalion dalam mendukung program pemerintah. Andi menambahkan, akan ada berbagai macam kegiatan yang nanti dilaksanakan pada puncak Hood ke-18 Batalion Yonif Rider khusus pada 29 November ini, mulai dari lomba tarian daerah, pengobatan gratis, hingga pembagian sembako. Kita ada bikin lomba-lomba nari daerah sebagai bentuk pelestarian terhadap nilai-nilai budaya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu juga ada kegiatan pengobatan gratis, dan pembagian sembako, katanya. Kegiatan ini saya rasa sangat penting, jadi bagaimana kita memelihara alam lingkungan yang ada di sekitaran kita. Nanti kita pergi ke tempat lain lagi, kita lakukan hal yang sama. Kenapa tidak cuma TNI BORI saja, namun menurutkan masyarakat, karena kita TNI BORI, kita bekerja sendiri, kita berusaha bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, untuk sama-sama melaksanakan. Karena ini juga alam yang kita kekuah, kita harus beriara. TNI BORI, kita beriara. Dapat tahun nanti di jalan, ketemu dengan saya, Tung. Ketemu. Bapak Jatin. Oke, siap. Siap, ya. Orman. Kenalan singkat, saya bersini baru bersedia kurang lebih 3 hari, dari nama hari Senin kemarin, tapi dengan hari ini, dan selama 3 hari ini saya ratakan luar biasa, pertama hari ini, begitu kita lihat korban kapanakan di sini, tadi saya matakan korban di sana, dengan nanggota, nanggota biur, fungsi yang dengan ASN, kami dengan ke sana, di dalam sana ada Mama-Mama siap-siap, itu ada apa di dalam sana siap-siap, nanti kita dekat di sini, itulah semangat. Itu Mama ya. Itu semangat. Tadi juga tadi Mama-Mama Ian. Ian! Yan! Tadi Mama Ian bilang di dalam. Apa Mama? Tadi Papa. Dia tapi-teman yang ngomong jangan lupa, ngomong jangan lupa, ngomong keras, tapi langsung tidak usah. Itu pilih Hasan di sini, ngomong keras-keras, biar kita semangat. Betul? Betul! Sudah. Dengan ngomong keras, kita semangat, biar tidak sepi. Kalau sepi itu apa di mana? Di kuburan, sepi. Kalau kita kerja, kita suara, kita bateria, kita tangannya, kita kembangkan. Itu tadi dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama dengan teman-teman sepati hari ini. Terima kasih saya, saya lagi salam kenal, salam hormat, salam. Karena kita orang hari ini, juga bersamaan, istilah turve dulu di Ewa Zin, kita orang sekarang semula yang lebih baiknya dulu. Turve sama-sama. Saya berencana pasirkan, itu biasanya sepupu terbaik. Kita Dikin di situ taman bermain. Sumpah... Tuhan, Tuhan. Kita di bawah sana, kita tinggal beri. Asetware itu tinggal taruh tanpa bermain. Supaya adek-adek yang sempurna datang, di talpah bermain di belakang-belakang. Ini kita tetap nanti masyarakat datang duduk-duduk disini Sampai ada warung-warung disini Polgawai juga disini Supaya apa kita pergi kota ini Tolong tanya di timur-tanya ada di tempat yang ada Di belakang kantor Jadi kita akan bikin begitu Kita semulai hari ini Bapak dan Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Kita sekarang kerjasama Antara batalion, TNT, semuanya Polri, pendat dengan masyarakat Bayangkan ada tujuh kampung datang Jauh-jauh dari Ewa Utara, Domba Jalan, Kamari Sama-sama, rame Baru sekarang kan tak boleh lihat rame Itu orang-orang merame di seorang Pembu Kota Pemerintahan disini Jadi terima kasih banyak Bayangkan tujuh kampung datang Kalau ditungguh itu ada ratusan orang Masa itu orang sosial Apa di penemang Masa ini apa? Poin-poin Poin Poin Bisa dia poin Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih banyak Nah saya harap Orang semua ke depan Kurve ini akan Atau orang selalu Budayakan Supaya Atau orang Atau orang Atau tanpa Jadi bersih Saya kalau dengar Bapak kurve pas orang Bercerita Dulu itu Ayo wasif Bersih 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 Sekarang Cawet orang lihat Dimana-mana Orang buang Disitu apa Sampang Aku Di jalan-jalan Folding Sampang Mari sekarang Orang budayakan Jumat bersih Terus Supaya Orang mulai Dari Bungur Kek Sampai Ke peti Cintang Itu Bersih Supaya Orang-orang datang Di peti Cintang Orang bisa Lihat Lihat Pesuasana Aku Saya ingin Mimu 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 Saya lupa Kemarin Saya ngomong Apa Tidak Saya lupa Bahasa Supaya Apa Bagus Mimu Mimu Jadi Deseorang Dileng Mau Mimu Kan Lebih Tegat Kan Bagus Dileng Di belakang Tantor Saya bilang Mau Tano Mau Mimu Bisa Kenapa Bersih Nah Oleh karena itu Sekali lagi Saya mohon Kepada Senguruh Masyarakat Dan Mari Terima kasih Terima kasih Kini Terima kasih Mendukung Beliau Dalam rangka Ulang tahun Batalion 136 Wujud Kebersamaan Terima kasih Karena Beliau Senguruh Satu tahun Tuh Tugis Disini Bantu Bantu Tuh Prinsip Bapak Ibu Sekalian Tuh Orang Ingin Agar Ini Wilayah Terutama Aifat Raya Ini Lebih Aman Dan Damai Supaya Masyarakat Tahu Tuh Tuh Sudara Sudara Yang Ada Di Kisor Tuh Semoga Senguruh Pulang Yang Ada Di Susubu Yang Ada Di Komun Kek Yang Ada Di Ewasi Ada Di Tuh 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 Pulang Dompe Kampu Dompe Rumah Masih Masih Apai Bapak Torong Bangat Torong Akut Besok Besok Kompes Saudara Di Ewa Timur Semoga Berkat 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 Semoga 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 Kerenjana Ibu Tuhan Alam Terlalu Dedeh Manus Itu Boleh Memberikan Kampuan Amin 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 Supaya Nanti Sudara Sudara Kalau Kasih Balagu Hari Natal Dorong Ada Balagu Hari Natal Merai Natal Perub Nam Demikian Sekali lagi Terima kasih Banyak Bapak Dan Ibu Sekalian Sebanyak Bantu Tuhan Berkati Kita Sekalian Sialo Bapak Bapak Semoga Yang Saya hormat Bapak Bupati Bapak Andrin Bapak 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 Tuhan Bapak Wakil Bupati Dan Bapak Bapak Pada Kesempatan Siang Ini Saya ucapkan Terima Kasih Banyak Semuanya Atas Dukungannya Terutama Bapak Bapak Bupati Dan Semuanya Yang mendukung Bahwasannya Kami Kegiatan Ini Ini Merupakan Sangat Satu rangkaian Kegiatan Kita Yang kita Rencanakan Melaksikan Kegiatan Karya Bapati Mendukung Program-program Pemerintah Mybrat Khususnya Untuk Kebersamaan Yang tadi Pagi Udah Disampaikan Bahwa Kegiatan Kita Bukan Hanya Kegiatan Disini Karya Bapati Tapi Di tempat Desinasi 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 Nilayah Khususnya Mybrat Kami membantu Untuk itu Memotor Kegiatan itu Dan Mudah-mudahan Kedepannya Mybrat Tadi yang disampaikan Jaya selalu Sukses selalu Amin Dan Terkait Dengan Kegiatan Ini Juga Nantinya Rencana Tanggal 29 Mungkin Kami Melaksanakan Kegiatan Ulang Tahun Ke 18 Dan Di rangka Nanti Ada Kegiatan Lomba-lomba Untuk Anak-anak SMA Kegiatan Nari Daerah Kita Juga Melestarikan Kebudayaan Itu Tikat SD SMP Dan SMA Yang Nantinya Rencana Kita Tempatkan Di Pos Kita Sudah Sebarkan Tangan Itu Selain itu Juga Kita Ada Kegiatan Pengobatan Gratis Sekaligus Pemberi Sembako Nantinya Kepada Masyarakat Yang Akan Berobat Datang Ke Itu Saja Sebagai Informasi Sekali Lagi Terima 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 Selamat Selamat Penyanyi Kita Tangan Tangan Selamat Tidak Tidak Tetang Selamat Selamat Pada 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 Pulau Setelah Mulia Setelah Mulia Pada Kue Pada Kue Terima kasih Terima kasih